YouTube telah menambahkan sebuah fitur baru bernama Chapter. Ini membuat kreator bisa memisahkan video mereka menjadi beberapa bagian tertentu, dan mempermudah viewer untuk mempreview dan menafigasi pada video yang berdurasi panjang. Tonton video ini untuk mempelajari cara menggunakan chapter YouTube dan menambahkan chapter YouTube ke video Anda. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan notifikasi. Untuk menambahkan chapter ke video YouTube Anda sendiri, Anda perlu mengedit deskripsi video Anda. Anda dapat melakukan ini saat mengunggah video pada awalnya, atau mengedit deskripsi video dari yang sudah tinggah. Tambahkan bagian belabor chapter ke deskripsi Anda, lalu buat list setiap bagian dengan nama yang sesuai, beserta waktu dalam video di mana bagian itu dimulai. Bab pertama Anda harus dimulai pada 0-0, dan setiap bab harus berlangsung minimal 10 detik. Setelah Anda menyimpan deskripsi dan merefresh halaman video, bab-bab yang Anda buat akan muncul di bilah pemutaran video. Anda dapat melihat jeda kecil di bilah pemutaran, yang menunjukkan di mana bab baru dimulai. Anda juga akan dapat melihat nama setiap bab, saat Anda mengarahkan kursor ke sana. Jika Anda ingin beralih ke bagian tertentu, cukup klik pada bilah pemutaran tempat bab dimulai. Atau klik stempel waktu yang tercantum di bagian chapter dari kotak deskripsi di bawah video. Silahkan buka channel Anda dengan aplikasi YouTube. klik video. Klik 3 titik vertikal di video yang akan Anda edit. Tambahkan bagian berlabel chapter ke deskripsi Anda, serta daftarkan setiap bagian dengan nama dan waktu awal memulai videonya. Setelah selesai, klik simpan. Terima kasih telah menonton video ini. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.